Oke, selamat pagi, siang, malam. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam dari bahasan kemarin, yaitu tentang prinsip dari ICN. Lalu kemudian hari ini kita akan membahas tentang bagian panduan dan rekomendasinya. Catatan, perlu diingat bahwa yang akan kita bahas ini tidak semua, tapi yang akan dibahas adalah bagian yang sering digunakan sehari-hari. Salah satunya adalah cara untuk membaca nama ilmiah dari masing-masing tingkatan klasifikasi. Kenapa harus dibahas? Ini seringkali berdasarkan pengalaman ya, menemui masalah dari gaya dan tata bahasa seseorang dalam menulis sistem klasifikasi. Jadi, ada pertanyaan yang timbul, mana sih yang harus ditulis? Apakah bahasa Latin? Apakah bahasa Inggris? Apakah bahasa Indonesia? Dan kalau boleh pakai bahasa Indonesia, penulisannya yang seperti apa? Yang diakui secara formal atau berdasarkan KBBI yang bisa diakui dalam tulisan-tulisan ilmiah atau semi-ilmiah. Oke, kita bahas satu-satu dan kita akan jawab nanti satu-satu. Kita mulai bahas dari tingkatan klasifikasi tertinggi. Klasifikasi tertinggi, tapi ternyata jarang digunakan, adalah domain. Oke, kita penyegaran sedikit ya. Domain diusulkan oleh almarhum Bapak Wus dan kawan-kawan di tahun 1990. Posisi domain dalam taksonomi letaknya ada di atas dari kingdom. Jadi, sistem ini tidak menghapuskan kingdom, tapi meletakkan satu sistem klasifikasi lagi di atas kingdom. Bisa dibilang sistemnya Wus menambah sistem taksa, walaupun tadi jarang sekali ditulis dalam klasifikasi yang lengkap. Domain adalah kata dalam bahasa Inggris, sesuai dengan kosa kata yang tertulis dalam publikasinya. Dalam bahasa Indonesia serapan, disebut juga sebagai domain, dan dalam bahasa latin disebut dengan dominium. Tidak ada masalah dalam penulisan ini, karena dalam beberapa penelitian atau seringkali, memang tidak ditulis. Jadi, mungkin kurang diminati kali ya. Tapi, untuk tahu saja bahwa nama latinnya adalah dominium, dan dalam bahasa Indonesia terjemahan kurang diketahui. Jadi, tolong dikasih tahu kalau misalnya teman-teman ada yang tahu. Anggota domain ada tiga penyebutannya seperti ini, bakteria, arkea, dan eukarya. Dalam bahasa Inggris, pengucapan bakteria ditulis dengan huruf C, kecuali arkea. Arkea terdengar seperti menggunakan huruf K, tapi penulisannya huruf C dan H. Selain itu, eukarya sama seperti bakteria menggunakan huruf C. Dalam bahasa Indonesia, arkea ditulis dengan huruf K, sama seperti bakteria yang ditulis dengan huruf K, dan eukarya yang juga ditulis dengan huruf K. Jadi, perbedaan hanya ada di huruf C atau C dan H pada eukarya. Kira-kira kayak gitu. Kemudian kita turun ke sistem atau tingkat kingdom. Ini mungkin paksa atau sistem klasifikasi yang sering kita dengar dari sejak SD, mulai pelajaran IPA, ada kingdom, merupakan bahasa Inggris yang dalam bahasa latin disebut sebagai regnum. Dalam bahasa Indonesia serapan disebut juga sebagai kingdom, dan dalam bahasa Indonesia terjemahan disebut sebagai kerajaan. Pada masa Lineus, sistem dua kingdom bernama Vegetabilia sekarang menjadi plantai. Tulisannya adalah plantai dengan huruf A, tapi penyebutannya huruf A dihilangkan menjadi plantai. Nah, ini kuncinya ketika ada tingkatan klasifikasi yang menggunakan nama E-A-E atau A-E di belakangnya, maka huruf A tidak dibaca. Selain kingdom, sebelum turun ke tingkatan paksa di bawahnya, yaitu divisi, kalau pada tungguhan, ada yang namanya sub-kingdom. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi sub-kingdom, dengan tulisan yang sama, dalam bahasa Indonesia serapan tetap sub-kingdom, dan dalam bahasa Indonesia terjemahan, ini lucu nih, anak kerajaan. Lucu kan? Tapi, seperti itu kenyataannya. Kembali ke posisi di bawah kingdom yang sering dipelajari, yaitu divisi dan kelas. Kita stop dulu sebentar. Kenapa bisa ada divisi dan kelas diatur dalam ICN, sementara penelitian terbaru dalam sistem klasifikasi, dalam tingkatan paksa, divisi dan kelas tidak dipergunakan lagi, dan diganti dengan kelas, seperti penjelasan di episode sebelumnya. Oke, kita perlu ingat, ICN tidak hanya mengatur tata nama pada tumbuhan, tapi mengatur juga tata nama untuk fungus dan alga. Sebagai mana yang sudah diketahui, fungus dan alga belum memiliki penelitian semaha karya dari Angiosperm Filogeni Group. Oleh karena itu, sistem taksonomi klasik untuk fungus dan alga tetap menggunakan divisi dan kelas. Selain itu, sistem dari APG yang menggunakan klat juga belum selesai, sehingga ada beberapa atau masih banyak taksai yang posisinya belum pasti berada di tingkatan itu. sehingga penggunaan dari divisi dan kelas tetap dikonservasi sampai nanti Angiosperm Filogeni Group selesai dan posisi klat yang pada beberapa taksa tidak setara bisa dirapihkan kembali atau mungkin diposisikan dalam hirarki klasik yang sudah ada. Kapan Angiosperm Filogeni Group selesai? Masih belum diketahui sementara. Masih banyak kelompok taksa yang sedang dikerjakan dan posisinya tidak setara atau belum setara pada tingkatan kekerabatan dan semacamnya. Kita bahas kembali kepada divisi. Divisi adalah penyebutan dalam bahasa Indonesia serapan dan terjemahan. Tidak ada bedanya. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi division dengan penambahan huruf on di belakang dan dalam bahasa Latin menjadi divisio tanpa huruf n. Divisi hanya dipergunakan untuk sistem klasifikasi tumbuhan. Selain daripada itu misal dari zoologi atau bakteria tingkatan ini setara dengan film. Tingkatan pada divisi tumbuhan apapun nama kelompok tumbuhannya akan diakhiri dengan kata vita atau dalam bahasa Inggris disebut vids p-h-y-t-e-s dalam bahasa Indonesia serapan menjadi vita dan dalam bahasa Indonesia terjemahan menjadi fit tanpa huruf A. Contoh spermatovita polipodiovita dan likopodiovita. Sedikit di bawah divisi seperti subkingdom ada yang namanya subdivisi. pada posisi ini namanya diakhiri dengan huruf A-E tanpa membaca huruf A dengan contoh angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Turun ke tingkatan di bawahnya lagi yang tadi disebutkan ada posisi kelas. Kelas dalam bahasa Indonesia serapan dan terjemahan juga tidak ada bedanya. kemudian dalam bahasa Inggris disebut klas dengan kosa kata yang umum digunakan dan dalam bahasa Latin disebut klasis dengan tambahan huruf I dan S di belakang. Kelas diakhiri dengan huruf E-A-E dengan huruf A lagi-lagi dihilangkan dan dibaca seperti E saja. Contoh di kotiledone dan monokotiledone. kita jeda dulu sampai pada kelas dari banyaknya sistem klasifikasi yang diajukan sejak masa lalu dilakukan hirakil tambahan lagi sama seperti penempatan subkingdom dan subdivisi. Kira-kira posisinya seperti ini untuk kelas superkelas kelas subkelas infrakelas dan parvkelas untungnya ICN tidak mengatur sedetail itu untuk posisi hirarki super hingga parv jadi karena jarang sekali digunakan dalam tanda kutip tidak perlu ambil pusing dan pada penjelasan ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. kita turun lagi ke ordo sebagai info tingkatan ordo hingga klasifikasi terbawah tidak diganggu-gugat oleh penelitian Angiospem Filogeni Group selamat menikmati